Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Blankon Revolution Salam Ambradul Oke ini video ini terkhususkan Untuk youtuber pemula ya Youtuber pemula bukan artis Jadi harus melakukan beberapa hal Untuk meningkatkan Berkembangnya channelnya para youtuber Pemula Oke langkah-langkahnya Step by stepnya akan saya jelaskan Supaya kita dapat Mengembangkan channel kita Apa ya Biar dikenal oleh halayak Luas di luaran sana Dan cepat Mendapatkan hasil dari youtube Nah langkah-langkahnya apa saja Langsung saja kita bahas ya Step by stepnya Jadi Youtuber pemula itu Tidak semudah apa yang kita bayangkan Ketika teman-teman Ingin mengembangkan channel teman-teman Itu ada Langkah-langkahnya Yang pertama Itu rawatlah youtube Teman-teman itu ibaratnya Menanam Jadi Ketika teman-teman mempunyai channel Itu ibaratnya Kita sedang menanam Suatu pohon Jadi kita benar-benar perlu merawatnya Kita perlu memupuknya Dan kita perlu Membasmi Hama-hama Tidak pentingnya Jadi ketika kita Menanam sebuah pohon Kita rawat dengan baik Ya pohon itu akan tumbuh dengan baik Nah Kurang lebihnya seperti itu Seperti channel kita Kalau kita rawat dengan baik Maka channel kita akan berkembang dengan baik Pohon perlu pupuk Ya kan Perlu perawatan Ini dan itu Jadi channel kita juga perlu Memerlukan pupuk Pupuknya apa ya Video kita Yang kita upload Itu pupuk di channel kita Perawatannya apa Kita harus rutin Rutin dalam mengupload video Nah Terus Langkah yang kedua Harus aktif Teman-teman Selain membuat video Teman-teman juga harus aktif Di channel youtube orang lain Di channel youtube para pemula Teman-teman harus aktif disitu Sering-sering menonton di video tersebut Di video milik orang lain Teman-teman harus sering menonton Sering meninggalkan komentar Di kolom komentar milik video Orang lain Komentarnya ya tentang video apa Yang teman-teman lihat Jangan komentar yang lain-lain Nanti kalau komentar yang lain-lain Ya tidak nyambung videonya Tentang sepak bola Teman-teman komentarnya Tentang pertanian Kan tidak nyambung Harus sesuai dengan isi konten Yang teman-teman lihat Terus Langkah yang ketiga Langkah yang ketiga adalah Rajin menonton youtube Itu kurang lebih Hampir sama dengan yang langkah kedua Aktif Ini rajin ya Rajin menonton youtube Ya rajin berkomentar Cuman komentarnya Jangan sampai sepam Kita harus rajin Menonton youtube Youtube nya para pemula Kalau teman-teman Nonton youtube nya para Artis-artis Atau youtube para papan atas Ya Mungkin teman-teman Tidak akan Tidak akan Dikubris oleh mereka Tapi kalau teman-teman Apa Sering menonton youtube Para youtuber pemula Intinya yang masih Membutuhkan subscriber Masih membutuhkan Jam tayang Nah itu teman-teman Sering-sering lah Nonton ke channel Channel yang seperti itu Sesama pemula Agar channel nya teman-teman Juga berkembang nantinya Nah mereka yang Yang apa Channel mereka Yang kita tonton Kita ninggalkan komen Cuman komentarnya Tentang videonya tersebut Nanti yang Komen disitu Atau orang-orang Yang disitu juga Pastinya Salah satunya Akan mampir Ke channel kita juga Nah Itu cara yang Ketiga Terus cara yang keempat Sering meninggalkan Komentar Komentarnya Jangan sepam ya Komentarnya Harus Bagus Jangan Berkomentar Saya disini Sudah menonton Kunjungi channel saya Nah itu jangan fatal Atau teman-teman Subscribe balik ya Nah itu juga fatal Itu nanti Masuknya ke sepam Kalau komentar Seperti itu Pasti tidak akan Dikubris Komentarlah Yang bagus-bagus Disitu Agar Video teman-teman itu Bisa Dilihat juga Oleh pemilik video Yang kita lihat Jadi berkomentarlah Yang bagus Terus Langkah kelima Kita tidak Mengemis subscriber Jangan pernah Mengemis Untuk disubscribe Jangan pernah Teman-teman cukup Aktif saja Di sosial media Atau Apa ya Intinya Jangan Mengemis Di kolom komentar Yang saya sebutkan tadi Subscribe channel saya Ya Saya sudah menonton Nanti di bales Subscribe Nah itu jangan Itu tidak bagus Itu nanti Komentarnya akan Masuk sepam Dan Kalau masuk sepam Ya mau gimana Ya kan Kita sudah tidak bisa Apa-apa Kita juga rugi Komen Ya kan Masuknya sepam Jadi komentarlah Yang baik-baik Ya kan Terus langkah Yang ke-6 Sebarkan Apa channel Teman-teman itu Ke sosial media Ke sosial media Yang teman-teman miliki Entah itu Di facebook Terus di twitter Terus di WA Nah Teman-teman bisa Meng-share nya disitu Untuk menarik Para penonton Atau jumlah Viewernya Teman-teman bisa Meng-upload nya Di Meng-share nya Maksudnya Meng-share di facebook Atau di twitter Atau di WA Di grup-grup Nah Dengan kita Meng-share ke Apa Ke akun sosial media Seperti itu Saya yakin Itu pasti Kita bisa Meningkatkan Jumlah Viewer yang lumayan Gitu loh Tidak sedikit Tapi lumayan Lumayan Ya lumayan banyak Kalau kita sering-sering Meng-share ke Sosial media Atau di grup-grup Facebook yang Sejenis Video teman-teman Kalau video teman-teman Tentang apa ya Tentang komedia Teman-teman Nge-share ke Grup facebook Komedi Nah disitu Pasti akan ada Yang menontonnya Itu sudah Pasti itu Pasti ada yang menonton Terus Langkah yang ke Tujuh Hadirkan penonton Jadi teman-teman itu Harus pintar Harus bisa Menghadirkan penonton Caranya bagaimana Bang Untuk kita Menghadirkan penonton Caranya Dengan kita Meng-upload Video yang Bermanfaat Nah itu Kalau kita Meng-upload video Yang bermanfaat Penonton itu Akan berdatangan Ke channel kita Jadi Usahakan Di video teman-teman itu Tidak usah meniru Orang lain Cukup jadi diri Sendiri saja Itu kemungkinan besar Orang-orang itu Akan lebih suka Daripada teman-teman Meniru orang lain Jadi Cara menghadirkan penonton Kurang lebihnya Seperti itu Terus yang Kedelapan Yang kedelapan Belajar dari Youtube Teman-teman harus Belajar juga Dari Youtube Harus banyak-banyak Belajar dari Youtube Kenapa Seperti itu Karena ketika Teman-teman Membuat video Teman-teman Tidak tahu Bagaimana cara Mengeditnya Teman-teman Tidak tahu Bagaimana cara Menguploadnya Ibaratnya Seperti itu Teman-teman Tinggal cari Di Youtube Cara mengedit Video Nanti disitu Akan banyak Tutorialnya Yang keluar Akan banyak Terus Cara mengupload Video di Youtube Nah disitu Nanti juga Akan banyak Keluar Tutorialnya Cara-caranya Sebenarnya Semuanya Ilmu tentang Youtube itu Di Youtube itu Sudah ada Sudah dijelaskan Oleh Youtuber Lainnya Yang mungkin Sudah terjun Terlebih dahulu Di dunia Pernyutupan Nah Saya anggap Yang langkah Kedelapan Tadi Sudah Paham Teman-teman Kita lanjut Ke langkah Yang ke sembilan Langkah Yang ke sembilan Selalu aktif Teman-teman Harus selalu aktif Maksudnya Selalu aktif Rutin Dalam mengupload Video Jangan Jangan hanya Nge-upload Satu video Habis itu Lama Nggak upload Terus Lama Tidur Lama Nggak Diurus Nah itu Juga akan Perjumah Karena apa Karena teman-teman Itu bukan Artis Jadi Nggak ada Yang kenal Nggak ada Yang Mengerti Siapa Teman-teman Ini Orang-orang Di luar Jangan Tidak Paham Tidak tahu Teman-teman Ini Siapa Kecuali Keturunan Artis Atau Orang Yang Sudah Terkenal Mungkin Bisa Dia Mengupload Video Satu Video Tinggal Tidur Tinggal Main Lama Nggak upload Videonya Sudah Ada Yang Nonton Karena Sudah Keturunan Dari Keluarga Yang Terkenal Atau Bahkan Orang Yang Terkenal Nah Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Harus Aktif Jangan Cuma Nggak Sekali Habis Itu Berlehai-lehai Satu Bulan Dua Bulan Upload Lagi Nah Itu Salah Harus Sering-sering Rutin Upload Karena Apa Teman-teman Ini Baru Terjun Di Dunia Peryutupan Ibaratnya Seperti Itu Masih Perlu Memperkenalkan Diri Teman-teman Menyampaikan Tentang Channelnya Teman-teman Terus Apa Yang Akan Teman-teman Tampilkan Di Channel Teman-teman Itu Harus Diperkenalkan Semua Agar Para Subscriber Itu Yang Subcribe Channel Teman-teman Itu Paham Oh Channelnya Ini Membahas Tentang Ini Saya Akan Menunggu Update Yang Selanjutnya Jika Sudah Banyak Yang Subscribe Nah Jadi Untuk Youtuber Pemula Karena Bukan Artis Atau Orang Yang Terkenal Wajib Melakukan Cara-cara Ini Tadi Agar Channelnya Bergembang Nah Mungkin Itu Dulu Dari Saya Semoga Videonya Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Semoga Ini Bisa Membantu Channel Teman-teman Untuk Berkembang Lagi Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Salam Amburadul